Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya, salam kebajikan Balik lagi di channel youtube pakar bola Komentari sepak bola dengan kebahagiaan Asik asik Ini saat ini dengan set yang baru lagi Kita main outdoor udah kayak ini Kalau bulan puasa kultum 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 Ada daun daun Kuliah antum Kuliah 7 menit Kultum ini kita gak kultum Berarti kita kul 15 menitan Kul 15 Kul 15 dan ini lagi rame banget Baru-baru aja ya Tentang ada dua hal nih yang lagi rame Pasti kalian juga pecinta Football antusias ini tau kalau Kalau KOMO ini promosi ke seri A Dan dimana di KOMO itu ada asisten pelatih dari legend kita Kurniawan Duyur Kurniawan, ya coach kurus Pernah ketemu kita Pernah podcast gue juga Dan yang punya juga Masih orang-orang Indonesia juga Sahamnya Siapa beliau kan kenal Dari Jarum Dari Jarum Ya betul Dan ada andil juga lah dari Jarum Untuk lolosnya KOMO ke seri A Betul betul Netizen Geruduk Menggeruduk Murka Menyantroni Menyantroni Mengeluarkan amarah Kalau untuk di seri A Belum bisa Oke Karena standarnya waktu itu seri B masih oke lah Tapi kalau untuk seri A memang belum Belum layak lah gitu Takutnya malah jadi pemain lapis kedua atau lapis ketiga Gitu Dan langsung murka Langsung Netizen Indonesia Geram Geram Ini banyak komennya nih Itu nanti kita komen Boleh Yang lagi jadi omongan adalah Mahalnya tiket timnas Karena kalau kita bilang mahalnya tiket timnas Buat kaum-kaum yang punya duit Pasti kita dibilang Ya emang lu bukan pasarnya kok Betul Kalian rakyat Ya kan Dan juga Memang Working class gitu Kalau di Eropa juga Kelas-kelas pekerja gitu Kelas pekerja Iya Kecuali lu mau nonton Amerikan Football Basket Ini kan sepak bola untuk semua Tiketnya itu Kualifikasi ya Piala dunia Ada Irak Lawan Vietnam Itu Paling murah 250 ribu Paling mahal 1 juta 250 ribu Wow Dan kalau ada tiket terusan Berarti bisa langsung nonton 2 match Yang paling murahnya 450 ribu Yang paling mahalnya ada 2 juta 2 juta 250 ribu Wow Setara nonton konser tuh ya Setara nonton konser Udah mirip-mirip Pestapora nih Iya Berarti nanti Halftime-nya ada Halftime show Iya nanti Iya kan Iya Dan Kita bahas Komo dulu Kita bahas Komo dulu Ini teman-teman Ya Perjuangan Komo Akhirnya bisa Lolos ke Serie A Ke Serie A Saat itu juga ditonton Teri Ongri Fabregas juga langsung Selebrasi Nonton Ya Nonton tim lawannya Dan selebrasi Akhirnya Komo Bisa Langsung ke Serie A Iya Ini gimana deh Tenggak lihat Komonya dulu lah Kalo orang-orang yang Baru tau bola sekarang Ngertinya Komo Ciki Iya Kalo engga itu tuh Komodo Ada sih Komo Ada yang bikin macet Bikin macet Iya gitu Iya tapi Banyak orang Atau netizen Yang geruduk itu Karena Komo Bikin FOMO Push Iya kan Banyak yang FOMO Pengen pemain Indonesia Main kesana Karena kan Mementumnya barengan tuh Indonesia Bagus Lagi naik Terus Komo juga Yang ada Indonesianya Lagi naik Kayak Sekalian dia Titip-titip Titip-titip Sekarang gue tanya Positioning lu gimana Positioning Lu bareng Netizen apa Bareng Pak Siapa Pak Mirwan Pak Mirwan Gue sih tim Komo ya Karena sebagai unit bisnis Pak Mirwan dan tim Tim manajemen Berhak untuk menentukan Bahwa Komo harus Membeli Atau Ya Apa ya Merekrut pemain-pemain Yang terbaik gitu Yang mereka mampu gitu Karena Mereka kan Nggak cuman pengen Numpang lewat dong Pengen panjang Di seri kas Secara bisnis juga Pengen menguntungkan Memang ada Bisnis yang merugi Dan juga Ada yang namanya Slot Non Uni Eropa Ya Asia cuma Ya slot yang bukan Pemain Eropa lah Negara-negara Eropa gitu Dan Kalau nggak salah Kuotanya itu Terbatas Jadi harus selektif Milinya Nggak mungkin dipakai Untuk pemain yang Dianggap cuman titipan Gitu Dan Kita selalu bilang bahwa Oh Gue Nggak suka nih Sama titipan Oh banyak pemain tim Mas nih Kayaknya titipan nih Pemain ini Gitu Kita selalu Ngomongin itu Anti titipan Anti ordal gitu Kita kalau misalnya Nggak masuk BUMN CPNS Pasti kan yang ngomongin Kalahnya sama titipan Banyak ordalnya tuh Sekarang malah Mau praktek nepotisme Berarti Lu ngeliat netizennya Kena gimana nih Iya Harusnya Kita sabar Karena Pasti ada program Untuk Misalnya kayak Training Bersama Pemain Indonesia Untuk ikut Trial Gitu kan Pasti ada Pasti memikirkan Jangka panjangnya Kayak gitu Dan Sekarang kan udah ada Pemilik Orang Indonesia Yang memiliki tim Di seri A Jadi ada kemungkinan Bakal ke arah Sana Pasar kita Gitu Ada J.I.Z juga Bisa gitu Kenapa harus memaksakan Terus ada orang yang bilang Netizen Gue nggak maksa bang Gue nggak pengen Nggak harus juga Tom Hayat Tapi ngegoblok-goblokin Tandahin juga Lu kita baca komennya dulu aja Baca komen Ini kita bakal bacain Komen-komen Dari netizen Tentang Komo ya Tagi promosi ke seri A Terus ada press con Dari Pak Mirwan Pak Mirwan Setelah itu Langsung lah digrude Oleh netizen-netizen Indonesia Apa aja komennya Gue belum beropini ya Belum beropini Ini komennya dulu aja Komennya itu Ada ini misalnya nih Nih gue doain Ya Semoga Degradasi lagi Syukur-syukur Sampai set ide selamanya Wah Udah sampe nyumpain Bisnis orang Makanya gini Kalau misalkan Lu ngerasa doa lu manjur Sumpah lu manjur Kenapa nggak lu doain Buat diri lu sendiri Buat kaya Kaya jaki lu Gitu ya Pengalir Iya Lu kerja di perusahaan yang keren Terus ada juga Apa lagi Tolong Pak Kalau nggak mau dengerin Eh nggak mau dengan Pemain Indonesia Bilang baik-baik aja Statement Anda Kesannya menghina Pemain timna sendiri Oh Itu Iya kan Kalau ini Gue ada sedikit poin yang setuju Betul Memang miruan itu Emang Orangnya poin banget Iya Bikin kata yang diplomatis Bikin bisnismen Bisnismen Yang ceplas-ceplos memang A ya A B ya B A ya A B ya B Gitu Dan kita tidak Terbiasa ditampar realita Benar Benar Bahwa memang Kualitas kita Belum sampai di sana Lagian di area divisi kan Di area 1 Di Belanda Iya betul Itu udah bagus lah Tapi kan kontraknya Nggak diperpanjang katanya Oh Di area divisi Jadi makanya Tom Haye Kalau belum ada tim Udah ke Komu aja Iya Iya Jadi kayak tempat penampungan Iya kan kalau Misalnya itu Bukan LSM ini Teman-teman Maksudnya ini Tim Bisnis Ada investor yang Chip in di sana Ada duit yang bermain di sana Pasti pengen yang terbaik Apa lagi komennya Yang kocak-kocak ada gak We pray that Komu Will return to seri B Next year Balik lagi Saya doain Rezeki orang seret Berhenti kan Doanya Doa yang positif Buat diri sendiri lah Itu mah Iya Ya itu Rata-rata kayak gitu Jadi ngedoain ke Balik lagi ke seri D Seri Seri itu lah Pokoknya Iya Maksudnya gue itulah Pertama kalau emang Lo ngerasa doa manjur Netizen Doain buat keluarga sendiri Yang baik-baik Ngumpat-ngumpat gitu Maksudnya gue Kita ini Indonesia tuh udah Ada di posisi atas Sebagai negara yang gak sopan Ada datanya gitu Ada Bukannya negara-negara yang ramah Kenapa suka di Indonesia Orang Indonesia Ininya ramah-ramah Iya kan Tapi ada copet Iya Itu udah ada datanya Sebagai negara yang gak sopan santun Di media sosial Oh iya Itu bisa dikurangin Jangan malah memperjelas Bikin kereng lagi Kalau data itu benar Itu menurut ini loh Apa ya Wikipedia atau apalah Encyclopedia Enggak bener-bener Ada data Indonesia sebagai Jangan dikerengin lagi Dan menurut gue Ini oke lah Kalau dibilang pamiruan Terlalu ceplas-ceplos Terlalu ceplas-ceplos gitu Cuma Diperhatikan lagi Kalau misalkan talent scout Dari klub luar Apa lagi ya Dia gak cuma nonton Satu dua pertandingan Betul Pasti kayak Secara gizi Secara protein Lebih dalam lagi Lebih detail lagi Secara gizi Secara protein Kesahariannya kayak gimana Ngapain aja Asupannya apa aja Latihannya gimana Rapot-rapotnya Itu pasti udah ada Udah dipegang Sama talent scout Talent scout Dari luar negeri Gitu kan Dan Kalau emang lagi Belum sesuai kebutuhannya Kalau menurut gue Ya Ya gak apa-apa Gitu kan Jadi intinya kayak Ini orang lagi gak mau Ya gak apa-apa Orang gak mau Jangan dipaksa Gitu kan Banyak juga kayak Tetangga-tetangga gue Kayak Pep lu kan Sering main FTP Ajak lah Temen-temen gue Kenapa Kalau gak mumpuni Gimana Masa Tiba-tiba Diajak diem aja Depan kamera Ya gitu Maksud gue Kayak Yang diajak Siapa tadi Yang diajak Tom Haye Tom Haye bukan Pemain jelek juga Bukan pemain jelek Di situ kayak Suarez aja diayak Sedul Franky Piong diayak Siapa PSP Ronaldo Nazario Diayak Virgil Pandaik juga Virgil Pandaik Jadi Kalau emang Udah Emang Layak Udah pas gitu Dia pasti Berdiri sendiri Bakal lebih step up lagi Bukan cuman ke set Kita gitu kan Jadi Yaudah lah Kalau menurut gue Kayak Nitip-nitip Itu emang Susah banget Itu budaya kita Itu budaya kita Cuman jangan sampai Kayak dilihat Sama orang luar Kayak Karena Kata Pak Mirwan tuh Orang Komo Itu tuh mengapresiasi Dukungan kita loh Awalnya kan Terus juga Udah mulai cari tau Soal Indonesia Terus juga soal Bali Soal destinasi wisata kita Pengen atas kesini Pak Bregas sampai Mention persik ke diri Dia tau persik ke diri Mau beli berarti Enggak Tuga dong Masih kalah sama King Arthur Pak Bregas Itu kan Itu lah Jadi Direm-rem lah Kayak gitu Dipikir lagi Emang enak Ngetik-ngetik sembarangan Dibaca orang Sebagai Orang yang Uh savage nih Uh keren nih Kayak Galak nih Itu emang enak Cuma Dipikir lagi Kayak Ini buat Indonesia juga Ada orang Indonesia disana Coach Coach Kurniawan disitu Takutnya malah nanti Merugikan Coach Kurniawan Iya Kayak Gini amat nih Negara-negara Orang-orang lu Ini negara lu nih Kayak gini Udah lah Cabut aja lu Nah malah dipecat Nggak tau gitu Ntar di ini lagi Jangan-jangan Kurniawan Ambil handphonenya Dicek Wah ini second account Lu juga Jauh-jauh 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 Ya itulah Kalau gitu lah Tom Haye bukan pemain yang jelek Bukan pemain yang jelek RDPC juga udah berkelas Sebanyak pemain-pemain top ada di RDPC dulu Dan mungkin memang tidak sesuai sama Sistem Terus juga Tadi ada kebutuhan Kuota Uni Eropa Yang dibatasi Jadi harus Sangat selektif gitu Milihnya gitu kan Ya udah itu Gue sih itulah Sekarang Kita bahas Tiket Timnas yang Naik 100% 100% ya Ya 100% Ya tadi kan biasa 125 Kalau nggak salahin di atas Yang di atas Sekarang 150 Itu dia yang paling murah 250 Paling mahalnya Ada 1 juta 250 Ya Nah ini Pandi dalam Nah gue Yang gue pertanyakan adalah Bedanya apa Ya kan Kita mau dukung Timnas Kita supporter Timnas Kita support Timnas Bukan customer Supporter bukan customer Supporter bukan customer Kalau gue Kayak gitu Walaupun Ya ini pasti ada yang bilang Lu bukan marketnya kali Silahkan bilang Tapi semahal-mahalnya tiket Timnas Kalau jangan meragukan Kecintaan masyarakat Sama Timnas Pasti dibeli Iya Lu kelasannya apa Lu mau menyaring penonton Biar nggak rusuh Biar nggak ini Lu justru di Timnas Kita tuh lupa Rivalitas Kita tuh lupa Orang-orang yang pernah berantem Gara-gara Klub Kedaerahan masing-masing Kita bersatu dukung Timnas Kalau gue begitu Ya itu alat persatuan Sepak bola Di Indonesia adalah Alat persatuan Timnas lagi main Nih Mau Nas ada yang geser Nggak 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 Ada yang nyuri Ada yang nyuri Nggak ngeh Kita dukung Timnas Ini masih lagi main Ada korupsi gila-gilaan Nggak ngeh Nggak ada sepak bola juga Nggak ngeh Ada korupsi gila-gilaan Kalau korupsi Emang sengaja ditutup Jadi Kalau gue kayak gitu Pertanyaannya Apa bedanya Fasilitas apa Yang kita dapat Dengan harga tiket Yang nambah 100% Mungkin Ada JJ Di sampingnya Jadi translate Oh ini maksudnya Sintayong Gini Gitu Gitu Atau 250 ribu itu Jangan-jangan nanti Sebelum Timnas main Ceylon 7 Iya Ada yukuran dulu Yukuran dulu Kayak ini Superbowl kan juga ada tuh Half Half time-nya Ada Coldplay Waktu itu Bruno Mars Pernah Iya 250 Ada apa nih Paris Fernandes dulu Atraksi Tonjok-tonjok Buan pisang Ya mungkin Ada tiket yang Sampai mahal Kalau ini nanggung Bikin aja 15 juta Sekalian bikin 15 juta Duduk Sampai Sintayong Iya Atau 20 juta Bisa mukul wasit Kalau gak puas Iya kan 20 juta Bisa mukul wasit 20 juta Bisa mukul wasit Jadi Pertanyaannya apa Jangan meragukan Masyarakat Untuk mencintai Timnas Meskipun Akan dibeli-beli juga Lu mau ditambikannya Kayak apa juga Ya jersey Contoh lah Abis-abis juga Menurut gue tuh Transparan lah Kebutuhannya Apa kan apa Dinaikin Apa buat nyalon Tahun depan Maksudnya rumputnya Di salon Rumput di salon Bridal kayak Anjing ada Salon-anjing Buat apa Buat balikin modal Karena daftar Ini Maksud gue Kekualifikasi Modal-modal ini ya Transportasi Mungkin PSS sih Memang lagi butuh uang Bisa jadi Kan S-Pro kan Gende deal-nya Katanya Waduh Ya tapi Kalau memang Transparan dan bisa Masih logika kita Gak apa-apa Kasih tau Ya PR-PRnya Dikasih tau Jangan malah Antar VVAP Yang harusnya bisa dibeli Disumbangkan Atau Dipsidi buat Reguler Kelas-kelas reguler Malah untuk Influencer yang gak ngerti bola Nah contohnya Gak usah Gak usah Gak usah Kayak gitulah Maksudnya masyarakat nih Apalagi sih hiburan Selain dangdut Sama Sepak bola Sepak bola lagi berkembang Jangan Jangan terkesan Memanfaatkan Momentum Betul Ini animonya lagi gede Udah Pasti dibeli Terus kemarin juga kan Ada bilang Sold out Padahal Kayak waktu Piala dunia U17 Juga sold out Masih ada yang kosong Iya Kayak gitu Jangan kayak gitu lah Transparan aja Transparan Kasih tau ke kita Gitu kan Orang-orang yang Mau nonton Masa dukung timnas Ngedukung aja Mahal sih Iya masa dukung timnas Harus gak makan sih Waduh Belum dengan makan sih Mati dulu Kayak itulah Menurut kalian Ya ini tiket timnas Layak gak? Layak atau tidak Dan kalau memang Sekitar 250 ribu Paling murah Apa yang kita dapat? Selain nonton Nira Kemen Vietnam ya Sering ketemu Filipin Filipin Sering ketemu Filipin Mungkin Irak Nanti ada halftime show-nya Dokter Tirta Versus Ini Fútbol podcast Irak Ada kan di Twitter kan Rame itu Iya itu ring Kan 15 menit ya Lumayan Dokter Tirta tuh Gak cukup kan Nami nari 15 menit Udah lari bro Udah lari Boleh lah Ntar kita ajak Kemari Oke gitu aja dulu Jadi buat Komo Netizen Perlu dipikir panjang dulu Maafkan netizen Indonesia Buat Komo Sorry So sorry Selamat berjuang Di seri A Seri A Semoga Mudah-mudahan gak cuman numpang lewat Semoga stabil Stabil Syukur-syukur bisa masuk ke Eropa Iya Eropa Kayak gitu-gitulah Dan buat tiket Timnas Kalau PR PSSI PR siapapun yang membuat Tiket lebih mahal Boleh dikasih edukasi Buat masyarakat Kenapa sekarang Tiketnya lebih mahal Atau mau klarifikasi Langsung dateng ke channel ini Boleh 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 Pak Erick disini Pak Erick Sendiri tapi kita gak ada Mau beli channel ini Pak Erick Silahkan Mampu sih Bang Arya Bang Arya Ayo Bang Arya Waktu gue komen-komen Liga 3 Diem aja Kalau di Liga Apa Indonesia Selalu bersuara terus Silahkan Bang Arya Kalau mau kemari Oke Gitu aja Dan dari gue Famos Timnas Indonesia Terbang tinggi Garuda Dan sampai ketemu lagi Di pakar bola episode selanjutnya Enak banget Enak Dan sampai ketemu lagi Dan sampai ketemu lagi